kekuatan batu ketulis komandan teletan mempersiapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa jumpa lagi bersama Trans Live Streaming TV di Kabupaten Lampung Barat saat ini kita pada Jumat 1 September 2023 tepatnya jam 14 kita mengikuti kegiatan di lapangan Wai Ngison Pekon Wai Ngison Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat upacara pembukaan Perjusami 2023 keluaran Batu Ketulis kita segera mengikuti kegiatan kegiatan upacara penghormatan umum kepada pembina upacara Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara dan mengambil alih pasukan dan mengambil alih pasukan dan mengambil alih pasukan penghormatan kepada pemimpin upacara penghormatan kepada pemimpin upacara penghormatan kepada pemimpin upacara kepada pemimpin upacara pemimpin upacara pembina upacara Pembina upacara memasuki lapangan upacara pasukan disiapkan penghormatan umum kepada Pembina upacara Club Upacara Club Upacara Pembukaan Perjusami Parti Ranting Batu Kutulis tahun 2023 siap dilaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila dan Dasar Dharma Club Upacara Club Upacara Club Upacara Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila dan Dasar Dharma siap dilaksanakan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Dharma Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Dharma Undang-Undang Dasar Dharma Undang-Undang Dasar Dharma Undang-Undang Dasar Dharma Undang-Undang Dasaricho Undang-Undang Dasar ہو Undang-Undang Dasar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Tabi kun Sambutan ketua kuafir tabang gerakan prabuka kunjung barat Pada perjusami kewaran Batu Ketulis 1 September 2023 Batu Ketulis Yang saya hormati kakak-kakak penurut kuafir Rancang gerakan prabuka Batu Ketulis Yang saya hormati kakak-kakak sama bikut Pendina gugus depan Dan seluruh adik-adik yang kami cingin Puda dan sejujurnya Tepat berperkembangan Jumat 1 minggu Di lapangan pokok Nwayton Kecamatan Batu Ketulis Kegiatan perjusami di kewaran Batu Ketulis Salah satu media pembelajaran Dan pembinaan kaum muda untuk membentuk karakter yang membangun persatuan dan kesatuan bangsa Tema perjusami Dengan perjusami kita jadikan pramuka pemersatu untuk maju Dengan tema tersebut Artinya Sesuai di awal pramuka Dirancang sebagai alat pendidikan Bagi generasi muda Untuk menjadi pemuda Pemersatu bangsa Dan siap membangun keuntuhan NKRI Karena itu Pramuka bisa hadir dan diterima oleh masyarakat di semua kalangan Di kota, di desa, atau di daerah Kosok Indonesia Kegiatan perjusami ini adalah salah satu ajang Silaturahmi para kapal bigut Pembina dan adik-adik Setelah COVID-19 kurang lebih Dan kegiatan Kewaran Batu Ketulis harus bisa bangkit kembali Menyamakan persepsi dan kemajuan Pada 14 kuaran yang ada di kuartir cabang Lampung Barat Serta bisa menutupi kegiatan di singkat kuartir cabang Dengan begitu Maka akan diperoleh suatu anggota Pramuka Yang memiliki moral, mental, dan budi pekerja yang nunggu dan bijaksana Selain itu Juga akan menjadikan bangsa yang dijuang Pancasila Ketua Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta akan selalu menjaga keuntuhan negara Kesatuan Republik Indonesia Kakak-kakak dan adik-adik yang saya hormati Dengan demikian Para generasi pengerus bangsa ini Akan berguna dan bermanfaat Bagi pembangunan bangsa dan negara Terakhir saya ingin berpesan kepada Dengan gerakan Pramuka di Kuaran Batu Keturi Teruslah berkreasi Berkarya dari wadah gerakan Pramuka Istilah waktu muda kalian Istilah waktu muda kalian Dengan kegiatan membangun bangsa ini Berkira-kira dan menyenangkan Karena saya yakin generasi muda Indonesia adalah generasi yang kumpul Generasi yang hebat Ingatlah selalu dihidup Pramuka Bahwa Pramuka Indonesia adalah manusia panjang Sakyaku ku dharmakan Darmaku ku baksikan Agar jaya Indonesia Jadilah sepatu-sepatu yang tetap Menjaga bhinneka tumarika Demi kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia Demikian yang perlu saya sampaikan Lebih dan kurangnya mohon maaf Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Perjusami Kuaran Batu Keturi Saya nyatakan Dibu Terima kasih telah menonton! 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 Kami Pramuka Indonesia Manusia Pancasila Satyaku kudarmaka Darmaku kubatika Agar jaya Indonesia Terima kasih 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 1, 2, 3 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Apa harapannya Bu untuk pengurusan yang baru dari Pramuka ini, dari kecamatannya Bu? Terima kasih. Terima kasih kepada pengurusan yang 3 tahun yang lalu, Alhamdulillah terima kasih kepada segala langsung-langsungnya, motivasinya, kerja-kerjaannya, kemudian Alhamdulillah sudah terbentuk pengurusan yang baru dari tahun 2023-2026. Alhamdulillah, Ketua-ketua, Pak An, Alhamdulillah, dan harapan saya sebagai teman-teman, tentunya harapan semuanya, tentunya pengurusan Pramuka di Batu Petulis yang tadinya sudah bagus, mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi. Semua program bisa terlaksana dengan baik, dan tentunya untuk kerjasamanya lebih kita tingkat lagi, kerjasamanya sudah bagus, semoga lebih meningkat lagi, sehingga kepramukaan di Batu Petulis bisa berprestasi. Anak-anak di dalam Pramuka ini mereka semangat, bahkan tadi saya melihat ada yang dari Nur Iman, ada yang masih kelas 2 SD, masih kecepatnya semangat. Artinya, bagaimana ketika anak-anak itu sudah masuk ke Pramuka, mereka akan terbentuk, jiwa Pramuka itu akan terbentuk sampai dia dewasa. Nah, ini salah satu kebanggaan saya sebagai kondilantu, kebanyakan kita semua, luar biasa, antusias untuk anak-anak di Batu Petulis. Jadi, mereka itu justru sebenarnya kalau masih kelas 2 SD itu, tapi sudah semangat ingin ikut. Nah, mudah-mudahan jadi ke depannya, prestasi kepramukaan di Batu Petulis mudah-mudahan semakin baik dan semakin meningkat lagi. Pak Terpilih sebagai Ketua Kecamatan, khawatir untuk Pramuka Kecamatan Batu Petulis, Pak ya? Siap, siap. Bagaimana, Pak, ke depannya Pramuka yang ada di Batu Petulis akan Bapak bawa? Ya, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman media. Jadi, insya Allah di kepengurusan saya yang akan saya pimpin ke depan ini sampai dengan 2026, yang akan saya lakukan pertama mempererat komunikasi, karena memang ada beberapa miskomunikasi yang harus kita jalin kembali. Kemudian, untuk beberapa kegiatan-kegiatan kita aktifkan lagi. Kemudian, dari berbagai stockholder seperti Sakabayangkara, Wirakartika, dan Bertiusada, kita akan gerakan lagi. Jadi, mengajak semua stockholder, semua elemen dari mulai perhatian sampai dengan kecamatan dan seluruh sekolahan, kita akan kembali menggerakkan Pramuka yang ada di Batu Petulis. Kita sudah saatnya bangun dari tidur panjang kita. Itu yang akan saya lakukan ke depan. Masa dikit, Bapak, selain jadi pengurus Pramuka, Bapak sebagai apa, Pak, di Kecamatan ini, Pak? Saya kebetulan di Kecamatan ini juga menjabat sebagai Kepala Sekolah di FDI Al-Istiko Matar Bawang. Kemudian, saya aktif juga di berbagai kegiatan-kegiatan NU, aktif juga di berbagai kegiatan-kegiatan keorganisasian seperti kegiatan keorganisasian pelajar, dan juga di keorganisasian kepemudaan. Kebetulan, saya juga mendapat sebagai pengurus Karang Taruna, Kepala Bidang Pembinaan Rohani dan Mental. Oke, terima kasih, Bapaknya. Semoga berhasil, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.